Kate Del Castillo adalah salah seorang selebritis Meksiko yang dikenal dengan bakat aktingnya yang menawan. Namanya melambung berkat sejumlah telenovela yang dibintanginya, seperti Mucacitas, Azul, La Mentira, Ramona, dan La Reina del Sur. Nama Kate Del Castillo sempat menjadi pembicaraan hampir di seluruh dunia terkait hubungannya dengan kepala kartel Senaluwa yang terkenal Joaquin Kuzman Loera atau El Chapo. Asalnya, akibat hubungannya yang penuh kontroversi dengan El Chapo, membuatnya sempat menjadi incaran pemerintah Meksiko yang saat itu dipimpin oleh Presiden Peña Nieto. Kate bahkan tidak diperbolehkan untuk menginjakan kakinya di tanah kelahirannya sendiri jika tidak ingin dijebloskan kebalik jeruci besi. Kate Del Castillo lahir di Meksiko City pada 23 Oktober 1972. Ia adalah putri dari Kate Rio Graham dan Eric Del Castillo, seorang aktor legendaris Meksiko. Karena sejak kecil sering menemani sang ayah di lokasi syuting, maupun di panggung teater, Kate pun menjadi terbiasa tampil di depan kamera. Kate Del Castillo memulai debutnya pada tahun 1978 dalam film berjudul Los de Bajo yang juga dibintangi oleh sang ayah Eric Del Castillo. Setahun kemudian, ia turut ambil bagian dalam film El Ultimo Escape. Pada tahun 1991, di usianya yang telah menginjak 20 tahun, Kate Del Castillo memulai debutnya di layar kaca dengan membintangi telenovela Mucacitas. Telenovela tersebut meraih sukses hingga melambungkan nama Kate Del Castillo di dunia hiburan Meksiko. Setelah itu, ia membintangi sejumlah telenovela populer lainnya, seperti Hubentut Magica, Azul, Alguna, Estendremos Alas, dan La Mentira. Di telenovela terakhir, ia berpasangan dengan aktor ganteng asal Brazil, Guy Acker. Pada tahun 2000, Kate membintangi telenovela kolosal yang berjudul Ramona, bersama dengan aktor legendaris Meksiko, Eduardo Palomo. Pada tahun 2003, ia membuat debut televisi Amerikanya dalam serial komedi American Family yang dibintangi Edward James Olmos dan Sonia Braga. Pada tahun 2006, Del Castillo membintangi film Border Town yang menjadi peran pertamanya di Hollywood. Pada November 2007, Del Castillo dinobatkan sebagai salah satu bintang terbaik tahun ini. Pada tahun 2011, ia masuk sebagai salah satu dari 25 wanita paling berpengaruh di dunia, serta menjadi bagian dari 50 wanita paling cantik di dunia, versi majalah People and Español. Kemudian di tahun 2009, Del Castillo diangkat menjadi duta besar untuk Komisi Hak Asasi Manusia Meksiko. Dan setahun berikutnya, ia membantu meluncurkan kampanye Blue Heart untuk meningkatkan kesadaran dan memerangi perdagangan manusia. Pada tahun 2011, Del Castillo berperan sebagai Teresa La Mexicana Mendoza di telenovela milik Telemundo, La Reina del Sur. Telenovela ini diangkat berdasarkan novel karya penulis Spanyol Arturo Perez Reverte. Peran Teresa ini melejitkan namanya di hampir seluruh dunia, khususnya di Amerika Latin. Dengan anggaran 10 juta dolar, menjadikan La Reina del Sur sebagai telenovela termahal kedua yang pernah diproduksi oleh Telemundo. Pada tahun 2015, Kate berperan sebagai Anastasia Cardona dalam telenovela Dueños del Paraisio. Dua tahun kemudian, ia menerima tawaran bermain di serial Ingo Bernable yang diproduksi Telemundo dan ditayangkan oleh Netflix. Pada tahun 2019, Telemundo kembali mempercayakan peran Teresa Mendoza kepada Kate Del Castillo dalam telenovela La Reina del Sur musim kedua. Seperti dengan musim pertamanya, La Reina del Sur musim kedua pun mendapat sambutan yang luar biasa dari para penggemarnya. Pada 3 Februari 2001, ia menikah dengan pujaan hatinya seorang pemain sepak bola tim nasional Meksiko yang juga merupakan pembawa acara televisi Luis Garcia. Sayangnya, pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Pada 1 September 2004, kedua pasangan tersebut akhirnya terpaksa harus bercerai. Menurut Kate, alasan dirinya memilih untuk berpisah adalah karena perlakuan sang suami yang kerap melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal terhadapnya. Sebelum kita berpaksa, kami berpaksa kekauan. Saya beri kekauan untuk menunggu, dan saya akan menunggu kekauan. Saya berpaksa, apa yang saya lakukan? Dia berpaksa. Saya berpaksa, literally, oleh seorang yang lain. Dia pergi ke Japan, kekauan ke World Cup. Ketika dia pergi, saya melihat saya di gambar. Saya melihat saya sangat buruk. Saya tidak merupakan saya di gambar. Saya berpaksa, tidak lagi. Ketika dia berpaksa, tidak lagi, bukan satu hari lagi. Ingat pada waktu Kristian, dia berpaksa di atas muka? Dia tidak berpaksa, seperti yang dia bilang. Itu adalah saya. Karena dia menunggu saya dan menunggu saya. Jadi, itu adalah saya yang mencoba menanggalkan. Jadi, saya beritahu Anda karena saya hidup. Kemudian pada 29 Agustus 2009, Kate Del Castillo mencoba membuka lembaran baru dengan menikahi aktor dan penyanyi Aaron Dias. Pernikahan mereka dilakukan di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Namun, pada tahun 2011, mereka pun sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan jalan damai. Pada tanggal 9 Januari 2012, Del Castillo secara terbuka memposting sebuah isei di Twitter yang membahas masalah sosial di Meksiko, termasuk pernyataan kontroversialnya yang diarahkan pada Joaquin Guzman Loera, kepala Kartel Sinaloa yang terkenal. Bagian tweet yang paling kontroversial adalah pernyataannya yang mengaku lebih mempercayai capo Guzman daripada pemerintah Meksiko, yang dinilainya telah menyembunyikan kebenaran menyakitkan. Antara lain dengan menyembunyikan obat kanker, AIDS, dan lain-lain untuk keuntungan dan kekayaan mereka sendiri. Tanpa sepengetahuan Del Castillo, Guzman adalah penggemar lama yang memendam perasaan romantis untuknya. Pihak berwenang menemukan DVD Larena del Sur di rumah persembunyianya saat penangkapan pertama Guzman. Pada tahun 2014, Del Castillo tiba-tiba dihubungi oleh pengacara Guzman untuk membahas pembuatan film biografi dari salah satu kepala kartel narkoba terbesar di Meksiko itu. Sebagai kompensasinya, Del Castillo mendapatkan copyright dari seluruh kisah hidup El Chapo. Komunikasi antara Del Castillo dengan Guzman pun semakin meningkat setelah El Chapo melarikan diri dari penjara pada Juli 2015. Del Castillo menerima telepon seluler Mosa dan Dama dari Guzman. Dia pula yang menjadi perantara wawancara antara aktor Sean Penn dan Guzman pada Oktober 2015. Namun, Del Castillo mengklaim bahwa dia tidak tahu kalau Sean Penn bermaksud untuk mewawancarai Raja Obat Pius tersebut selama pertemuan. Menurut Kate, pada awalnya pertemuan dengan El Chapo hanya untuk membicarakan mengenai rencana pembuatan film biografi dan penyerahan copyright kisah El Chapo kepada Kate. Namun, sekembalinya ke Amerika Serikat, Sean Penn malah menulis laporan untuk majalah Rolling Stone dan membantu pengadilan AS untuk menangkap pemimpin kartel Sinaloa itu. Kate pun marah dan kesal karena merasa dihianati oleh aktor itu. Pasalnya, apa yang dilakukan Sean Penn tersebut membuat dirinya dan keluarganya dalam bahaya besar, bahkan dapat terbunuh kapan saja. Pengkhianatan Sean Penn pun membuat Kate kehilangan rasa hormat dan kepercayaan terhadap aktor tersebut. Ia pun langsung memutuskan hubungan dengan pria yang dinilainya tidak memiliki rasa hormat dan tanggung jawab itu. Tak lama kemudian, diduga berkat info yang diberikan Sean Penn, marinir Meksiko pun kembali berhasil menangkap El Chapo. Akibat pertemuannya dengan El Chapo, Kate Del Castillo pun langsung menjadi target pengawasan Cisen, yaitu badan intelijen milik pemerintah Meksiko. Cisen lalu merilis foto-foto Del Castillo pada pertemuan dengan pengacara Guzman, serta foto saat kedatangan sang aktris bersama Sean Penn ke Meksiko. Selain itu, Del Castillo juga mulai diselidiki terkait dugaan pencucian uang sehubungan dengan film yang direncanakan tentang Guzman dan merek tekilanya Honor Del Castillo. Namun, penyelidikan ditangguhkan pada tahun 2017 karena tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Guzman pernah membayar uang kepada Kate. Tindakan Sean Penn dan Del Castillo terus diselidiki oleh Kejaksaan Agung Meksiko, PGR. Del Castillo pun sempat dipanggil pada 18 Januari 2016 untuk memberikan kesaksian di hadapan Jaksa Penuntut Umum di Konsulat Meksiko di Los Angeles. Namun, panggilan tersebut tidak diindahkan oleh Del Castillo. Akibatnya, Jaksa Agung Meksiko mengeluarkan perintah penahana dan interogasi terhadap Del Castillo. Tetapi hal itu hanya berlaku jika Del Castillo menginjakan kakinya di tanah Meksiko. Kate Del Castillo pun terpaksa menjauh dari tanah kelahirannya sejak perintah penahanan dikeluarkan. Lokasi syuting untuk serial Ingo Bernabele pun terpaksa dipindahkan ke San Diego, Amerika Serikat. Tidak bisa kembali ke tanah kelahirannya tentu saja membuat Kate marah dan kecewa. Ia pun mengaku sempat frustasi dan depresi karena tidak bisa menengok sang ayah yang saat itu kesehatannya tengah memburuk. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan Kate selain bertahan hingga berakhirnya masa pemerintahan Presiden Enrique Peña Nieto. Well, mire, es una frustración horrible. Primero, José Luis, porque amo mi país y porque siempre cuando te prohíben algo es cuando más lo añoras, ¿no? De todas maneras ya lo añoro porque tengo muchos años fuera de él, pero el saber que están mis padres ahí, mi papá estuvo un poquito enfermo, el saber que podía pasar algo que yo no podía ir, me llenaba de frustración y de pena, ¿me entiendes? Así que fueron unos años duros la verdad que espero que ya quede en atrás para siempre. Setelah tiga tahun tidak menginjakan kakinya di tanah Azteca, pada akhir 2018, seiring dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Enrique Peña Nieto yang digantikan oleh pemerintahan baru Presiden Andres Manuel López Obrador, Kate Del Castillo pun akhirnya bisa kembali ke tanah kelahirannya dan bertemu serta memeluk secara langsung orang-orang terkasihnya. Kepada media, Kate mengaku sangat gugup dan antusias saat kembali menginjakan kaki di negeri sombrero. Dia juga mengaku merasa dianiaya oleh pemerintah Peña Nieto yang menjadikannya bulan-bulanan media Meksiko tanpa diberi kesempatan untuk mengklarifikasi. Saat ini, Kate Del Castillo terus aktif di dunia akting yang dicintainya. Ia juga tetap aktif di bidang kemanusiaan terkait tugasnya sebagai duta besar untuk Komisi Hak Asasi Manusia Meksiko. Selain itu, ia juga bergabung dengan organisasi penyayang binatang, PETA. Terima kasih telah menonton!